Intro Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah Kita membahas pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi Karena pertandingannya semakin dekat nih Tinggal 3 hari lagi kita akan menyaksikan Duel tandang pertama Indonesia melawan Arab Saudi Di Jeddah ya, di Sports City Kita tahu bahwa Indonesia mengusung misi untuk meraih poin di laga ini Dan kita, Sintayong, sudah menyiapkan 26 pemain 26 pemain yang dianggapnya terbaik untuk menanggapi laga ini Istimewanya dia membawa 4 keeper Yang sebenarnya ini jadi kompensasi Karena dia tidak tahu harus memilih siapa lagi untuk menggantikan Duo Sayuri Yaitu Yance Sayuri dan Yaakob Sayuri Maka itu dia memanggil Nadeo, Argawinata dan juga Hoki Caraka Tapi kita lupakan soal pemilihan pemain karena saat ini yang paling penting adalah Persiapan Sintayong dalam sesi wawancara sebelum berangkat ke Jeddah Mengatakan bahwa dia tidak gentar dengan Arab Saudi Yang juga dilatih oleh pelatih beken seperti Roberto Mancini Yang pernah membawa Manchester City jadi juara Waktu itu Mancini lah yang membawa City menjadi juara setelah Liga Inggris Setelah menunggu berapa lama Mancini juga yang membawa Italia juara di Euro 2020 lalu Nah sekarang lah Waktunya bagi Sintayong untuk melawan Arab Saudi Dan peluang untuk menang itu tetap terbuka Karena lawan meskipun kita dalam 11 pertandingan terakhir tidak pernah menang Lawan juga ada kelemahannya Nah Apakah tim Nas Indonesia bisa memanfaatkan kelemahan dari Arab Saudi? Apa kelemahannya? Berdasarkan laporan dari Media Vidya Disebutkan bahwa Arab Saudi ini ada celah di posisi keeper Tiga keeper yang dipanggil oleh Roberto Mancini Di 31 squad Untuk memperkuat Indonesia Ternyata kurang menit bermain di klub masing-masing Keeper utama misalnya Mohamed Al-Owais Pemain keeper Al-Ahli ini kalah bersaing dengan keeper Maroko Yassin Bono di Al-Ahli Lalu keeper kedua Najed Rajed Najar ya Juga kalah bersaing dengan keeper Sal Brazil Bento Mateus Juga keeper ketiga Ahmed Al-Qasar Juga kalah bersaing dengan keeper Timnas Belgia Karena kita tahu bahwa klub-klub Arab Saudi ini membawa pemain-pemain bintang dari Eropa Untuk main di Arab Saudi Ironis memang Para pemain pilar di Timnas Arab Saudi justru tidak mendapatkan tempat di klub sendiri Mohamed Al-Owais Keeper Al-Ahli ini Tidak hanya musim ini yang memang Saudi Pro League baru dimulai dua laga Tapi musim lalu juga dia hanya di Saudi Pro League Dia hanya kebagian dua laga Sedangkan dia paling banyak main di Liga Champion Asia Sebanyak tujuh kali Bersama Al-Ahli Sebihnya Yassin Bono mendapatkan tempat utama Nah apakah Timnas Indonesia bisa memanfaatkan kelemahan ini? Kelemahan Arab Saudi yang keeper-keepernya kurang menit bermain Nah itu tentu jadi tantangan bagi Sintayang Untuk meracik strategi paling tepat Karena kita tahu bahwa Sintayang juga tidak mau ya Indonesia kalah lah atau melakukan start yang buruk Dia mengatakan bola itu bundar Dan segala hal bisa terjadi Dan benar apa yang dikatakan Sintayang ini benar ya Tidak perlu memikirkan kualitas lawan Karena yang paling penting adalah fokus dan persiapan sendiri Nah ini persiapan sendirilah yang paling penting Dan tentu bicara soal memanfaatkan kelemahan keeper Arab Saudi Kita harus mengirik ke deretan striker Timnas Indonesia Ini jadi menarik karena Para striker sudah punya pelatih khusus Itu Yeom Kihun Dan dalam beberapa hari ini dia sudah Menemukan kelemahan para striker Indonesia Utamanya tiga striker Indonesia Kicaraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Rajat Dia juga pasti saat ini di jedah Akan melihat bagaimana Rafael Stryk dan Ragnar Oratmaun di depan gawang Karena dia menentukan ya Bisa atau tidaknya kita memanfaatkan kelemahan Arab Saudi Tergantung para striker ini Dan kesimpulannya menurut Yeom Kihun Bahwa para striker Indonesia punya kekuatan Tapi body balance atau keseimbang tubuh kurang Jadi saat mendapatkan umpan-umpan dari pemain tengah Pemain Indonesia kurang bisa menahan bola dengan baik Ini diperbaiki Dan ada juga satu hal yang paling penting Yaitu para striker dilarang menembak dari jarak jauh Para striker diharapkan menembak dari kotak penalti Karena apa? Karena di kotak penalti lah Kesempatan atau presentasi bisa jadi goal atau tidak itu Ya kalau menembak dari jarak dekat Memang ini tergantung situasinya ya Kalau memang ada peluang dari jarak jauh ya tidak masalah Tapi diharapkan dari kotak penalti Dari jarak yang lebih dekat Karena memang posisi striker juga lebih dekat dengan Keeper lawannya Nah bicara kelemahan Arab Saudi Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa Kelemahan yang berdasarkan statistik ya Tapi tidak terlihat di pertandingan sebelumnya Dari beberapa laga yang dilakoni Arab Saudi Sepuluh laga terakhir Mereka tidak kebobolan Terlalu banyak goal Maksudnya Kalaupun kalah Mereka Hanya kebobolan maksimal 2 goal Dengan Mohamed Al-Owais Di bawah Mr. Gawang Nah Inilah Tugas para striker Dan juga pemain-pemain lain Untuk memanfaatkan kelemahan Di lini pertahanan Arab Saudi Kita tahu bahwa Permainan tim Nas banyak berkembang Dan kita juga bukanlah tim yang Bertahan Total Karena Dengan Sinta yang Garuda Tim Nas Indonesia Berubah total Kita memang diharapkan disiplin bertahan Karena Bagaimanapun Kalau kakasikan menyerang Tapi saat bertahan Kelabakan Ya itu Bahaya juga Karena Di Arab Saudi juga Penyerang-penyerang mereka Mereka cukup bagus Sebenarnya Piras Al- Al- Quraish Ya Lalu Nasid Dawsari Misalkan Mereka Punya Akurasi Mencetak gul yang cukup baik Dan Diharapkan Indonesia juga bagus Saat bertahan Tidak Hanya Menyerang Tapi juga Saat bertahan Jadi kesimpulannya Memang Kita harus memanfaatkan Kelemahan Arab Saudi ini Karena Bisa mencuri Satu poin saja Menurut saya Sudah jadi kemenangan Untuk Pasukan Sintayam Demikian teman-teman Ulesan saya Soal Tim Nas Indonesia Semoga menjadi Informasi yang Berguna Untuk teman-teman semua Terima kasih atas perhatiannya Dan Salam Larga Terima kasih atas perhatiannya